Nama saya Fitri Saya usaha jadi pengrajin ondel-ondel Kebetulan kita merintis sudah 3 tahun Awal berdirinya pembuatan ondel-ondel miniatur ini Mulainya dari kapan nih Bu? Tahun berapa? Mulainya itu awal pandemi Kita mulai Awalnya sebenarnya kita tuh waktu itu ikut orang dulu Kita ikut orang, belajar-belajar, ambil ilmunya gitu kan Atau tahun berjalan Tahun keduanya kita punya modal kecil-kecilan Kita coba buka sendiri Kalau boleh tahu Untuk miniaturnya sendiri ini ada berapa jenis sih Bu? Kita punya 5 item produk Kebetulan yang 2 item ini kita produknya best seller Jadi kita ada yang dari Mukanya dari topeng Ada yang dari limbah botol teh pucuk Ada yang dari muka-mukanya dari stiker Bu, boleh jelasin gak sih Bu? Kenapa sih memilih untuk membuat miniatur ondel-ondel nih Bu? Awalnya kita Awalnya itu iseng sebenarnya Karena teman butuh bantuan ya kan awalnya Jadi kita coba yuk ikut Ikut jadi tim packingnya gitu awalnya Lama-lamaan karena kita nyaman ya Terus udah gitu kita mencoba untuk usaha sendiri Akhirnya kita kokus disini Menggeluti usaha ini gitu Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kita bertahan Oke Bu, kalau boleh tahu Dalam sehari nih Bu Ini kan produksi terus ya Bu ya Dalam sehari bisa menghasilkan berapa banyak sih Bu? Dalam sehari itu kita bisa menghasilkan 250 pis 250 pis Karena kebetulan juga kan kita Enggak bergerak sendiri ya Karena kita Karena pasaran kita udah meluas Jadi kita gak bisa Enggak bisa ngerjain sendiri lagi Jadi Akhirnya kita Minta bantuan ke teman-teman nih Atau tetangga sekitar Yang mau ikutan gabung nih Jadi tim kita Istilahnya Jadi tim packing Atau tim Bikin kerangka Atau bikin Pala busanya gitu Jadi kita Apa namanya Merekrut mereka-mereka ini nih Yang Butuh-butuh Uang tambahan gitu Untuk Bantu-bantu kita gitu Demi Biar Stokan Barang itu Tetap ada Tetap stabil gitu Bu Kalau gue tau sekarang Udah berapa banyak nih Bu Untuk Warga-warga yang Udah Dikut Serta dalam pekerjaan Kurang lebihnya sih Ada 15 orang Yang ikut-ikut sama gitu 15 orang Itu memang warga sekitar sih Sekitar aja Kita Memberdayakannya Itu tetangga sekitar Karena Kalau deket itu Kita mudah untuk Apa sih namanya Kita memantau Seandainya mereka Ada pekerjaan mereka yang sulit Atau mereka menemukan Kesusah Apa sih namanya Kesulitan Kita bisa Nge-backup gitu Oke Kalau untuk Apa namanya Harganya sendiri Dijual Berkisar Berapa Sampai berapa Harganya Kalau untuk Ketoko Grosir Kita berkisar Dari harga 12.000 Sampai 18.000 Untuk Toko Grosir Kalau untuk Toko Mainannya Langsung Karena Kalau toko Mainan Langsung Mereka Langsung Kekonsumen Biasanya Kita Dari harga 15.000 Sampai 23.000 Oke Kalau gue tau Ikut Jack Prenter itu Mulainya Tahun berapa Kalau saya Pribadi Awalnya Ikut Jack Prenter itu Sebenarnya Dari kuliner Kita Tahun 2018 Nah Pas Begitu Saya Ada Usaha Ini Di 2019 Itu Saya Mendaftarkan Diri Ikut Jack Prenter Lagi Cuma Atas Nama Suami Saya Karena Saya Sudah Ikut Terdaftar Dalam Kulinernya Jadi Di 2019 Ikut Jack Prenter 2016 Kalau ada Keuntungan sendiri Enggak sih Mengikuti Jack Prenter Itu Banget Banget Jadi Awalnya Kita memang Sudah punya Sudah punya Usaha Begitu Kita Mengikuti Jadi Kita Ada Masukan Terus Ada Tambahan Ilmu Yang pastinya Terus Jadi Ada Inspirasi Untuk Ide Kita Membuat Usaha Usaha Yang Baru Usaha Usaha Yang Lain Kayak Gitu Oke Terakhir Ibu Harapannya Dengan Adanya Usaha Ini Ada Nggak Harapannya Sama Mengikuti Jack Prenter Kedepannya Kita Pengen Untuk Jack Prenter Lebih Diadakan Pelatihan Pelatihan Jangan Stuck Untuk Kita Yang Sudah Menjadi Jack Prenter Jangan Stuck Cuman Yang Cuma Sekali Ngikut Nggak Bisa Ngikut Lagi Gitu Kalau Bisa Ada Lagi Gitu Diikut Lagi Biar Jadi Kita Bakat Bakat Kita Nih Atau Nggak Yang Ilmu Yang Belum Kita Dapet Itu Bisa Kita Dapetin Lagi Terus Bisa Kita Buat Membuka Peluang Membuka Usaha Kembali Gitu Mungkin Kita Udah Punya Satu Usaha Mungkin Nanti Sampai 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 Sampai